Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya nomor 22 di video kali ini kita akan bermain game Minecraft lagi teman-teman aku sekalian dan di video kali ini kita akan ya seperti biasa sekur dengan judul maupun juga ya pasti kalian sudah tahu lah teman-teman jadi di video kita kali ini kita akan bermain game Minecraft lagi tapi di sini kita akan membahas update-an terbaru dari Minecraft satu ini dan sekalian di sini ofisialnya ada dua versi yang belum saya bahas teman-teman yaitu 1.18.10 dan 1.18.12 ini adalah update-an terbaru dari Minecraft teman-teman jadi langsung saja kita langsung main di update-an yang satu ini dan sebelum video ini mulai pastikan kalian kacau tombol subscribe dan aktifkan loncengnya dan jangan terima kasih like dan ya terima kasih lanjut dan ya di sini kita akan membahas update-an dari 1.18.10 dan 1.18.2 walaupun saya agak lama ya untuk membahas update ini guys jadi maklum ya teman-teman maaf ya teman-teman mau gimana ya seperti itu dan by the way teman-teman di sini saya nggak bisa ganti by the way mau ngomong-ngomong guys untuk skin saya nggak bisa ganti guys karena skinnya malah skin Alex nah guys kalau kalian lihat saya sudah ganti ubah-ubah nggak bisa gitu teman-teman ngomong seperti ini dan by the way ini kayaknya kamar ganti atau tempat ganti skin baru teman-teman kalau aku lihat ini tempatnya kayak sudah kayak lumayan bagus ya teman-teman seperti itu dan terus kalau aku pencet di pengaturan malah dia munculnya kayak gini teman-teman aduh munculnya ke profile guys jadi nggak bisa ganti skin guys ya nggak bisa ganti skin tuh buat karakter nggak bisa nggak bisa gue pencet guys nggak bisa nggak bisa guys ya jadi nggak bisa ganti skin aku guys aduh gimana lah langsung saja kita akan main game Minecraft yang satu ini dan kali ini juga kita akan bahas untuk update-an Minecraft satu ini let's go nggak usah ayo bahasa pasti oke teman-teman sekalian saya sudah masuk di world di world Minecraft dan di sini ini adalah update-an terbaru terakhir kali ini adalah update-an terbaru beberapa hari yang lalu yaitu update yaitu 1.18.12 tapi guys kita akan bahas 1.18.10 officialnya dulu teman-teman baru yang 1.18.12 official jadi ya udah kita bakal bahas 1.18.10 official oke yang pertama disini fitur menarik ya jadi disini aku ambilnya beberapa lima fitur ya teman-teman lima fitur yang penting aja nggak usah yang yang banyak teman-teman karena mungkin yang fitur-fitur lainnya mungkin ada yang gak terlalu penting bagi saya teman-teman dan disini aku ambilnya lima fitur yang sangat penting bagiku aja teman-teman jadi ya udah langsung saja ke ini dia ini dan ini guys ya Minecraft dan fitur Minecraft Minecraft dari versi 1.15.10 official ini jadi oke kita langsung ke pertama yang pertama adalah penambahan experimental wild update dan kalau kalian perhatikan ya dan cara untuk menemukan experimental wild update-nya itu adalah ini nah kita cek ke pengaturan teman-teman nah setelah kita cek ke pengaturan ya setelah kita cek pengaturan kita itu cari eksperimen dan dan saya sudah aktifkan wild update-nya dan ya ini eksperimen-nya nah ini guys ya ya itu namanya adalah ya wild update-nya walaupun namanya itu pemburuan liur dikarenakan ini aku pakai bahasa Indonesia jadi aku ganti dulu guys ya bahasa Indonesia-nya gua cari ganti bahasa Indonesia nih wah alamak aduh harus ganti disana guys ya yaudahlah mau gimana lah teman-teman ya jadi wild update-nya itu sebenarnya ini gitu ya yang pembaruan liar nah ini yang pembaruan liar ya namanya itu pembaruan liar ya ya ini mungkin nanti moja mungkin bisa diupdate lagi nanti untuk aslinya namanya adalah wild update mungkin mungkin atau enggak nggak perlu kayaknya tapi ya begitu teman-teman ya ini eksperimen-nya saya sudah aktifkan satu aja teman-teman pembaruan liar kalau eksperimen lainnya saya nggak aku aktifkan karena pasti ngebug gitu jadi seperti gitu ya ya gitu ya ya gitu oke teman-teman kita masuk ke fitur keduanya oke kita bakal cek ke fitur keduanya teman-teman dan kita cek ke pengaturan dan namanya itu adalah fitur penambahan option atau pengaturan yang bernama thumbstick opacity caranya itu kalian pencet ke sentuh teman-teman nah disini adalah nah ini guys ya fiturnya guys ya namanya itu kan adalah keburaman tombol analog ya ya kalau kalian aktifkan bahasa Inggrisnya ini namanya nanti kayak gini guys ya itu thumbstick opacity jadi seperti itu dan ya terlihat nanti ya terlihat nanti yang aslinya tulisan aslinya seperti gini seperti gitu teman-teman kulis kalian namanya itu thumbstick opacity tapi di bahasa Inggrisnya keburaman tombol analog jadi ini ya dan by the way saya ini kurang ngerti apa sih dari fitur ini karena saya belum tahu apa fitur apa sih ini guys ya jadi nggak tahu lah tulis ya jadi kalau kalian yang ada yang tahu fitur ini teman-teman komen di bawah teman-teman saya sendiri nggak ngerti apa maksud thumbstick opacity ini gitu teman-teman jadi nggak tahu jadi ya seperti itu ya Oke kita langsung ke fitur ketiganya let's go fitur ketiganya adalah air golem golem bisa krek atau rusak dan bisa diperbaiki atau repeat jika mengalami kerusakan jadi di sini sebenarnya kalau biasanya dulu air golem tuh nggak nggak ada muncul tekstur yang ada namanya krek alias rusak gitu biasanya kalau di Java biasanya air golem kalau kita kita pukul lama-lama-kelamaan nanti ada kayak muncul badannya itu bertekstur krek gitu namanya jadi muncul kayak ada macam krek atau rusak gitu nanti air golemnya yang kita lihat yang di Java kan ya oke jadi sini caranya itu kalian ini teman-teman cari namanya pumpkin head ya teman-teman di mana itu nah ini kita ambil pumpkin terus ini nggak lama aku carinya kayaknya kita sedang air golem kita ambil pedang juga guys ya kita ambil pedang pedangnya dia dan diamond aja karena kesukaan saya nih guys ya pedang diamond hehehe seperti gitu lah namanya walaupun sebenarnya yang lebih kuat itu pedang naik diri T guys dibandingkan pedang diamond tapi ya saya nggak terlalu penting banget dengan itu aduh-duh duel dua duduk-duh helang cadaro layer saya rusak gitu Jadi maklum ya Rembrand kalau misalkan kayak gitu gerak gerai kayak gai jelas gitu dan ya sudah dan kita akan coba memukul guys ya oke kita bikin foto kita bikin hold nah guys seperti begini guys ya über kill ke smokes Advanced muncul kayak semacam Iron kolomnya jadi rusak, nah cara repairingnya itu kalian pakai namanya iron ingot guys Iron ingot atau bersih batangan dan kita bakal perbaiki Nah seperti gitu guys dan jadi kinclong jadi jadi apa yang namanya Sudah diperbaiki ya maksud gue sudah diperbaiki lah Iron kolomnya jadi ya terlihat rapi dan juga ya sangat bagus Gila ya untuk tubuh dari iron kolom ini Seperti gitu, tapi kalau misalkan kayak Apa namanya sampai Sampai apa namanya itu, sampai rusak total Wah saya bunuh banyak, sorry guys Sorry 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 guys, aduh Allah mau aku bunuh iron kolomnya Sabar ya guys Oke guys seperti gini guys Jadi disini kalau kerusakan total seperti gini Dia apa kalau kerusakan yang lebih parah Atau critical lah pokoknya kayak gitu Memang crit atau kerusakan parahnya yang gak main-main Itu diperbaikinya sebanyak 4 kali Tapi aku kayaknya pukulnya beberapa kali, eh 6 kali sih kayaknya kalau gak salah ini Dan juga yang kedua itu ya terus Cracknya tadi didengarnya cuma 3 aja saya pukul ya teman-teman Jadi seperti gini Perbaiki 1, 2, 3, sebenernya 4 kali teman-teman Jadi sebenernya bisa aja sih aku perbaikinya 4 kali Cuma ini karena aku pukulnya 6 kali dan suara cracknya 3 kali jadi ya Aku perbaikinya 3 iron guys jadi seperti gitu teman-teman Tapi kerusakan totalnya memang bisa dibilang Santa Atara 3 atau 4 lah pokoknya seperti itu teman-teman Jadi kalian bisa perbaiki Dan kalau diperbaiki langsung kayak Perbaiki 1, langsung bersih Jadi mungkin keren tapi disini perbaikinya harus secara ini teman-teman secara Ya satu persatu lah pokoknya jadi kayak gitu Gak bisa langsung seperti gitu karena gak mungkin kan Makanya Mojang mungkin seperti itu kan buatnya Biar kayak manual aja mungkin ya untuk diperbaikinya Ya auto atau manual sih manual kayak manual ya gitu Nah mungkin pakai auto segala untuk gitu Agar mau diperbaiki langsung bersih atau kincong gitu kan Air yang golemnya gak mungkin kan Jadi makanya mungkin dibuat kayak manual gitu Seperti itu ya Oke Sekarang kita masuk ke fitur keempatnya Fitur keempat adalah mob baru yaitu frog alias katak guys Jadi disini adalah mob baru guys yaitu katak guys Menariknya ya Ini kita bakal coba Ambil Namanya frog guys ya Frog itu kok gak salah dimana ya Hmm tuh carinya dimana carinya Nah kita coba carinya disini teman-teman ya Katak nah ini Seperti gini katak Nah ini guys seperti gini sih ya Kalau katak dan ini Wow mantap banget dan akhirnya bisa muncul ya Untuk katak di Minecraft official satu ini Ya teman-teman Munculnya officialnya itu di 1.18.10 ya bukan 1.18.12 Dan by the way teman-teman Kataknya kalau kita lihat-lihat ya Memang seperti biasa seperti di Jadi ceng loh Bahwa katak ini bisa lompat Jong Apa katak ini Posisinya kayak seperti jongkok Bisa lompat Bisa berenang Dan juga bisa bertelur kalau di dalam air gitu Jadi seperti gitu Dan yah seperti itu aja teman-teman By the way teman-teman katak itu mempunyai 3 varian teman-teman ya Katak itu mempunyai 3 varian Yang pertama adalah dari biome default Default itu mungkin kayak dari Kayak mungkin seperti di biome Plains kayak gini ya Yang tempat ini kayak gini Biome Plains Dan biome lainnya itu Biome rawa atau suam biome Nanti kan warnanya orang gitu kan Pasti ada kalau di suam Biome kan warnanya juga warna orang seperti kayak gini Dan yang kedua adalah varian tropical Tropical kalau asal tropical ini saya Biome ini berada di savana kayaknya Kalau asal tropical tapi saya Savana mungkin masih ada lagi yang Dari tropical biome gitu teman-teman Dan untuk kataknya nanti Buah warna putih guys ya Buah warna putih dan itu pasti Sangat bagus banget teman-teman Dan yang varian ketiga yaitu Snowy teman-teman snowy Gimana kalau snowy ini Pasti kita tak sudah tahu Itu berada di biome snow Maupun di biome ice Maupun di biome snow Pasti tetap Tetap sama aja namanya Tetap sama gitu lah Dan warnanya itu hijau Hijau tua tahun jemuda kan Mungkin itu aja Tapi yang penting itu warnanya hijau Seperti gitu ya Dan by the way Perkebalan katak itu Memangkinkan 3 macam dalam mob ini Pertama adalah telurnya Dan yang kedua adalah totpole Alias brudunya guys Dan yang terakhir ya Ini guys ya katak Jadi gini Gitu teman-teman Jadi disini Aku akan coba Ini teman-teman ya Ambil namanya totpole Yaitu telur katak Terus brudu Kalau katak ya Brudu Brudu Gimana saya ambilnya Brudu Oke brudu ya Setelah apa ya Nah ya ini benar-benar Ini guys Brudu Dan ini guys ya Dan ini brudunya Dan ini telur kataknya Tapi disini Aku harus taruh air Gimana gimana caranya Gak ada air disini guys Jadi aku coba Ambil water bucket dulu Teman-teman ya Water bucket Gimana coba ambilnya Water bucket Seperti gitu Dan ya Seperti gitu aja sih Oke kita akan coba Buat airnya Teman-teman ya Hehehe Makin lah Sabar ya teman-teman Oke guys Sudah saya Seperti gini Saya sudah buat Airnya seperti gini Walaupun kecil aja Gak apa-apa Dan telur katak ini Bisa kita taruh guys Nah seperti gini guys Kita bisa taruh Disini guys Terus Brudu kataknya Kita bisa taruh Dan bentuknya Seperti gini guys Kayak ikan kecil gitu Teman-teman ya Kayak ikan Cuman dia lebih kecil Guys ya Lebih kecil Nah seperti gini guys ya Tuh Kecil banget guys ya Kalian gitu ya Lihat ya Dan lama-kelamaan Nanti dia bakal berubah Menjadi katak Kalau brudu gitu ya Jadi seperti itu Dan untuk tombol katak Nanti akan menetas Nah Dan muncullah Brudu Teman-teman Seperti gitu Setelah muncul brudu Nanti berkembang biak Menjadi Eh berkembang biak Apa namanya itu Bertumbuh lah Atau Berkembang jadi Katak Seperti itulah Jadi Ya gitu guys Menarik Dan tombolnya ini Atau brudu ini Bisa di Ambil Dengan water bucket Dan Ini bisa sih Sebenarnya Cuman aku kayak Terang Tapi cara ambilnya gimana Caranya Caranya ambilnya gimana ya Jadi Karena soalnya Saya nggak pintar ambil Ini memang Tombol bucket Tapi sebenarnya Sudah di Ini guys ya Atau ada nggak ya Mana itu Nah ini nah Sember brudu guys Jadi Bakal seperti gini guys ya Seperti gini cuy ya Jadi bakal seperti ini guys Dan ini adalah Sember brudu Ini brudu yang di dalam Ember Jadi seperti ini ya Dan ini ada Setelah sudah fiturnya Dan sudah ada pasti Dan cara dapatnya itu Karena itu harus Kearahkan brudu Di dalam air Baru nanti Masuk sudah Apa brudunya Di Dalam Ember Seperti itu Jadi ya Seperti itu ya Oke Kayaknya Itu aja sih Kalau menurutku ya Aku lihat ya Dari skripku Yang kubaca Kayak gitu aja sih Kalau menurutku Dan ya By the way teman-teman ya Oh ya Yang terakhir ini Katak itu Suka memakan Slime Dan juga Magma Cube Tapi versi kecil Teman-teman ya Versi kecil Kalau aku mau kasih lihat Boleh nggak ya Boleh aja ya Teman-teman Kita bakal coba Ambil Mopnya Oke guys Seperti gini guys Ya Dan Jika dia makan Ya teman-teman Apa namanya itu Nah Jika dia makan Magma Cube Maka akan Memunculkan Lampu katak Ochre Warnanya Kayak Warnanya Biru gitu Seperti itu Ini kalau nggak salah Bisa Nah ini Nah ini Seperti gini Kita akan mukul-mukul lagi guys ya Apakah kataknya mau Lagi Nah itu guys Dia bisa Makan dan Muncul kayak gini guys ya Apa nanti Apa kataknya Ini mengeluarkan Lampu katak Gis ya Frog Frog Lamp kalau nggak salah ya Frog Lamp Ochre Kayak gitu Maaf guys Kalau misalkan saya agak Salah-salah dikit ya Aku ngomong jadi maklum Kalau lendir biasanya ada juga sih Nah kalau lendir Nah ini lendir kayak gini Seperti gini Oke Mana ini Mana nih Etaknya Tuh Dan dia munculkan slime-nya cuy Enggak juga sih Tapi kalau dia memakan Ini ya temen-temen Memakan Slime Dia Maka muncul slime aja sih Gak ada yang menarik gitu Nah tapi guys Kalau Yang magma cube Itu temen-temen Yang magma cube Itu Ini guys ya Munculnya itu Ini ya temen-temen Munculnya sebuah block Yang bernama Frog light ya temen-temen Atau frog lamp kayaknya Frog light Oker Gak tau sih bahasa Inggrisnya apa ya temen-temen Tapi kalau bahasa Indonesia nya ini ya Lampuk atak oker Tapi kalau di bahasa Inggrisnya apa guys Komen di bawah temen-temen Jadi Saya gak Ganti bahasa Inggrisnya tadi Lupa ya temen-temen Maklum ya temen-temen ya Kalau misalkan saya lupa gitu Ganti bahasa Inggrisnya jadi Maklum lagi temen-temen Ya Seperti gitulah Ya Dan yang fitur kelima temen-temen Yang Adalah Block skulk Dan lain-lain itu Atau block skulk Macem-macem yang kalian Sudah tahu pasti Itu Dipindahkan mode experimental Vanilla nya Experimental vanilla nya Ke wild update Nah Disini kalau kalian menarik guys Disini kan aku sudah aktifkan Experimental Wild update Dan apakah ada guys block nya Guys ya Disini Nah Ya kan ini ada skulknya Dan ini sudah pasti ada guys ya Ya Ini ada skulk Yang pertama ada skulk biasa Terus ada venal skulk Terus yang ketiga ada Katalik skulk Dan yang keempat ada penjari skulk Dan yang terakhir sensor skulk Dan ini guys Saya sudah Review Blog Apa Blog Skulk nya Sama tanaman skulk nya Itu Di video pada saat Kita Bahas Updatean 1.18 Gitu Jadi kalian bisa cek Disana temen Jadi ya Gak perlu Aku bahas lagi sih Jadi ya Karena saya sudah Pernah bahasin itu ya Untuk blog Katalik skulk nya Dan saya sudah Aku reviewin gitu ya temen Jadi ya Pasti kalian sudah tahu lah Blog nya gimana Jadi ya Saya sudah review Blog skulk nya Jadi ya Gak perlu lagi aku review Karena Ini cuma pindahkan Mode Experimental nya aja Blog skulk nya itu Ya Dari awalnya vanilla Sekarang menjadi ke While update Itu karena Mungkin saja guys Mod Blog skulk itu Akan ditambahkan Di While update Nanti di 1.19 Jadi seperti itu ya Oke Setelah kita sudah bahas 5 fitur Dari 1.18.10 Sekarang kita bahas 1.18.12 Tapi Fit ini cuma Mungkin Hanya gak penting sih Tapi gak apa-apa ya Yang penting kita Kita bahas aja Pertama Yaitu Cuma hanya fix bug Saja Mungkin ya 1.18.12 Cuma hanya fix bug Saja Ya mungkin Fix bug nya Antara ya Seperti pergerakan animasi Dari karakter kita sendiri Terus yang kedua Mungkin Ya gak banyak aja sih Aku tahu Jadi Macem lain-lain Lain-lain lah Jadi kalian bisa cek Disini Geyser check chain lock nya Disini Atau kalian bisa Kalau gak percaya sendiri Kalau saya Result Screenshot Bisa kalian cek Di deskripsi Untuk Biar chain lock Dari 1.18.12 Ya Seperti itu Baiklah teman-teman sekalian Untuk Di video ini Disini aja Untuk Pembahasan Minecraft versi 1.18.10 Dan 1.18.12 Official Guys Dan untuk Dua versi ini Kalau kalian ingin mau cek Lebih langsung Lebih jelas Yang Daripada saya bahas Daripada saya jelasin Ya Yang Yang tadi Teman-teman itu Kalian bisa cek Di deskripsi Untuk Cek Chain lock nya Atau Di internet Chain lock 1.18.10 Dan juga Chain lock 1.18.12 MCPA Gitu Teman-teman Jadi seperti itu aja Kalau kalian ingin cek Info terbaru Dari Minecraft ini Jadi ya Seperti itu aja Ya Ya Mungkin isinya di video kita Kali ini aja Jadi kita bakal Keluar dulu ya teman-teman Sabar Oke Mungkin disini aja Jadi di video kita Kali ini Teman-teman Kus kalian Gimana Untuk fitur yang satu ini Kalau kalian suka Dengan fitur yang saya bahas ini Teman-teman Ya boleh komen di bawah Ya Kalau misalkan ada salah Atau Kata-kata Ya bisa di koleksi Di kolom komentar Teman-teman kus kalian nya Jadi seperti itu Dan kalau kalian ingin Melihat info Yang lebih jelas lagi Dari 1.15.10 Dan 1.18.12 Itu bisa cek Di Bisa cek di internet Atau Di Saya sudah catupkan Di deskripsi di bawah teman-teman Dan kalian bisa cek Cengoknya disitu teman-teman Jadi seperti itu ya teman-teman Ya jadi seperti itu ya teman-teman Teman-temanku sekalian Jadi ya Gitu aja ya fiturnya Dan memang fiturnya Saya bahasnya sedikit aja Karena gak perlu ini gitu Banyak-banyak nanti Dulasnya panjang gitu Tapi ya ini kayak aku tadi Bahasnya mungkin agak panjang juga sih Kalau menurutku jadi ya maklum lah Oke mungkin disini sih video kita kali ini Dan jangan lupa kasih like Dan jangan lupa klik Dan jangan lupa klik Subscribe Dan aktifkan loncengnya Terima kasih sudah nonton video kita kali ini Kita akan ketemu di next video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh